Banyak banget teman-teman yang nanya nih, sebenarnya kalau misalnya kita belum pengen nih beli litman, karena harganya mungkin lebih pricey ya, lebih mahal, kira-kira stetoskop apa sih yang cocok buat kita mahasiswa kedokteran? Pekadar itu, stay tune di Metals TV. Oke brosis, pasti brosis tuh untuk teman-teman nih yang pertama kali masuk di fakultas kedokteran, itu udah pengen banget nih, langsung punya alat untuk kita dengerin oskultasi. Salah satunya pasti alat yang kita tunggu-tunggu adalah stetoskop. Nah, stetoskop itu banyak variannya memang, sangat banyak. Paling bagus memang biasanya memakai litman, karena sudah double membrane. Nah, di sini Medi banyak banget ditanyain sama brosis, sebenarnya stetoskop apa nih yang direkomendasikan buat kita sebagai mahasiswa, itu untuk dipakai nih pas preklinik, tapi bisa dipakai juga sampai kita jadi dokter ataupun anti-koas. Nah, maka dari itu kita bakal review stetoskop tersebut. Nah, itu adalah stetoskop ABN Classic. Itu udah Medi coba analisis, kita coba searching, kira-kira stetoskop apa sih yang cocok buat brosis untuk mabak, tapi nggak terlalu mahal. Kalau misalnya teman-teman yang lagi nyari stetoskop tersebut, ABN Classic itu merupakan jawabannya. Nanti kita coba lihat kenapa ABN Classic itu menjadi pilihan untuk kita melakukan oskultasi dari mabak sampai di koas. Coba lihat ya. Nah, di sini kita coba lihat ada namanya ABN Classic Stetoskop. Jadi kurang lebih boxnya seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat juga boxnya warna putih. Oke, kurang lebih sih boxnya juga kuat juga. Jadi di sini seperti Litman, box ini bisa menjadi tempat penyimpanan. Kalau misalnya brosis lagi nggak memakai stetoskop tersebut. Jadi biar lebih awet. Oke, sekarang kita coba buka ya. Oke, nah di sini saat kita buka, kita bakal dapet penunjuk penggunaan dan informasi garansi. Nah, kayak gini. Jadi stetoskop ABN didesain untuk memberikan kenyamanan ekstra saat digunakan dan sensititas yang tinggi dengan penggunaan yang mudah. Nah, di sini bakal brosis bakal dapet garansi. Jangan sampai hilang ya. Ini di sini ada kartu garansi ABN Classicnya. Nah, di sini kita bakal bisa tulis nama pemilik dan lain-lain. Oke, selanjutnya beranjak. Kita lihat apa lagi yang ada di stetoskop ABN Classic ini. Selanjutnya kita dapet ini, stetoskop replacement part. Kita coba buka. Oke, di sini kita dapet apa? Oke, di sini dapet buat ganti membrannya. Mungkin kalau misalnya brosis pake membrannya lecet, atau kena ball pen mungkin, ataupun kegores. Nah, di sini bisa diganti. Dan kita juga dapet ini, apa namanya? Ear Tips. Jadi Ear Tips-nya ini udah ada. Selanjutnya kita bakal lihat stetoskopnya. Oke, tadaa. Ini adalah stetoskopnya, ABN Classic. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, untuk bagian Ear Tips-nya ini cukup enak ya. Soalnya kadang kalau misalnya kita mau lihat nyaman atau enggak di telinga, itu kita coba pake. Kira-kira sakit nggak pasti pake. Tapi kalau misalnya kita lihat sih, ini untuk ABN Classic ini cukup oke ya. Enak dia dipake. Jadi kalau misalnya ininya terlalu keras nih, Ear Tips-nya terlalu keras, itu biasanya bakal bikin kita sakit di telinga. Kalau kita pake dalam jangka waktu yang panjang gitu. Karena dia terlalu neken. Jadi kalau misalnya untuk ininya cukup oke ya. Ini nyaman dipake. Nah, selanjutnya kunci. Selanjutnya adalah Ear Tips-nya. Nah, kalau misalnya Brosis lihat, di sini Ear Tips-nya itu pas kita tekan, dia bisa elastis segini ya. Nah, ini juga salah satu yang membuat kita bakal nyaman memakai stetoskop ABN Classic. Karena dia nggak bakal bikin telinga kita jadi sakit. Nah, ini juga sangat penting nih untuk Ear Tips. Tapi kita lihat ya, untuk spare part ABN Classic, memang Ear Tips-nya beda nih. Nah, Brosis bisa lihat di sini. dia lebih nggak elastis. Karena kalau boleh di zoom, ini beda tuh untuk spare part-nya. Nah, kalau yang ini dia lebih enak. Nah, jadi maka dari itu ya dirawat-rawat lah. Ear Tips yang bawaan dari sananya gitu, yang enak buat telinga. Oke, kalau kita lihat di membrannya. Jadi membran ini sama ya, untuk ABN Classic, dia kita bisa puter. Ini yang buat membran dewasa. Kita puter lagi. Ini buat bell-nya. Kita coba rasain pas diputer. Oke. Jadi ini pas diputer ini gampang ya. Maksudnya enak gitu. Nggak keras. Terus juga pas udah diputer, udah nyampe misalnya ke membran dewasa, nah dia bakal ada suara tuk gitu. Nah, itu bakal membuat posisinya bakal stay di sana. Jadi enak. Nah, selanjutnya. Tapi memang untuk ABN Classic, ini kenapa kita rekomendasikan, itu sudah sangat enak untuk melakukan pemeriksaan pasien dewasa. Karena kalau dari pengalaman, memang suaranya itu cukup jernih. Jadi kita bisa belajarlah auskultasi jantung paru memakai ABN Classic. Biasanya ini kalau teman-teman mau coba nih suaranya, bisa kita dengerin suara jantung sendiri. Cukup enak brosis. Kalau misalnya brosis pakai ABN Classic, ini saat auskultasi jantung, kita juga udah bisa ngeliat membedakan bunyi jantung 1 dan 2. Tapi perlu diingat, pas kita auskultasi, lebih enak tuh kita lepas baju pasien ataupun bisa lewat dalam sini. Supaya suaranya nanti lebih terdengar jelas. Nah, tapi memang kalau untuk kekurangan ya, ini kan dia nggak ada membran kecilnya nih. Dia pakenya bell. Nah, ini kurang cocok kalau misalnya brosis dipakai buat auskultasi bayi ataupun neonatus. Karena kan ini membran besar. Membran besar. Jadi kita nanti bakal nyaru nih suara mungkin katup tricuspid, katup mitral, nanti bakal kegabung suaranya. Nah, itulah sedikit kekurangan dari ABN Classic. Lalu kita lihat rubbernya juga. Ini elastis ya. Dan enak nih buat nyaman buat dipakai. Oke, nah dari itu kalau kita review kembali, kenapa ABN Classic ini menjadi pilihan? Yang pertama, paling penting itu emang fungsinya. Dimana untuk auskultasi itu terdengar jelas, bunyi jantung 1 dan 2 saat kita auskultasi ataupun kita auskultasi paru, itu enak tuh buat didengerin. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Littman, itu suaranya masih lebih jernihkan Littman Classic 3. Selanjutnya, untuk ear tips-nya. Jadi untuk ear tips-nya dia elastis, plastis, itu jadi enak, nyaman buat di telinga. Dan untuk ear tubenya, ini dia nggak terlalu keras. Jadi bener-bener pas ya. Nggak terlalu keras, nggak terlalu longgar juga. Jadi pas kita masuk ke telinga itu nyaman dan nggak bikin sakit telinga. Oh, tinggalan satu lagi. Untuk ABN Classic, dia ear tubenya itu udah mengikuti anatomi dari telinga. Jadi kalau kita lihat di sini, dia udah agak maju ke depan seperti ini. Jadi pas masuk ke telinga itu rasanya bener-bener pas. Oke, maka dari itu stetoskop ABN Classic ini memang cocok buat brosis, mabak, yang memang kalau misalnya beli Littman itu pricey, itu jadi ada pilihan lagi nih. Kita bisa pilih ABN Classic. Tapi memang Mehdi rekomendasiin, kalau memang nggak mau ganti-ganti nih stetoskop, sampai kita nanti jadi lulus, jadi dokter, itu memang pilihan terbaik saat ini, masih jatuh ke Littman Classic 3. Oke, untuk pilihannya sendiri, ABN Classic juga banyak pilihan warnanya. Di sini yang tadi kita review, ini stetoskop yang warna pink. Jadi ini yang warna pink. Tapi ada juga untuk warna lain, di sini ada warna royal blue, buat teman-teman yang suka warna biru. Lalu ada light blue juga, jadi dia pilihan warna biru tapi lebih terang. Ada hunter green, black, burgundy, sama navy blue. Jadi kalau buat teman-teman suka warna biru, itu banyak banget pilihannya, ada tiga warna. Tapi kalau misalnya suka warna yang lebih netral, itu cocok yang warna black ya. Nah, terakhir kita lihat, di metul sendiri kalau misalnya brosis lihat, itu bisa dilihat di sini, kita ada paket sekaligus stetoskop ABN Classic plus tensimeternya. Lihat tensimeternya. Jadi tensimeternya seperti ini. Jadi ini juga sama ya, merek ABN Classic. Memang untuk tensimeter itu disarankan kan kita pakai tensimeter jarum, agar kita sebagai tenaga medis, kalau dokter itu latihan tuh mengukur tekanan darah ke pasien. Memang kalau untuk tensi itu jatuh, tensimeter jarum ya, itu jatuh yang terbaik ke ABN Spectrum ini. Karena dia membrannya, kurvanya lebih luas, eh bukan komembran, mansetnya, kurvanya lebih luas, jadi untuk pasien yang agak gemuk, itu tetap bisa diperiksa pakai ABN Spectrum, dan dia memang tipenya awet. Kita pakai, ya dari preklin sampai lulus juga, kalau disimpan dengan baik, biasanya sih bakal tidak rusak ya. Oke, semoga stetoskop ABN Classic ini bisa menjadi pilihan brosis, opsi ya, kalau misalnya brosis belum pengen beli Litman Classic 3. Jika brosis masih penasaran nih, sebenarnya apalagi sih yang membedakan stetoskop ABN Classic ini, dan stetoskop lainnya, pertanyaannya boleh banget, di chat di kolom komen, nanti Medhi bakal segera bales ya, komen-komen dari brosis. Oke brosis, sekian review stetoskop ABN Classic, semoga bisa memberikan insight ke brosis yang lagi bingung nih, kira-kira stetoskop apa nih yang cocok buat kita beli, agar dipakai buat preklinik dan koas. Semoga video kali ini bermanfaat, dan sampai ketemu ya brosis di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. See ya, Repair Redaktor.